Kota Padang membantah bahwa jasad pelajar yang ditemukan di sungai Batang, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah korban penganiayaan petugas. Polisi mengatakan berdasarkan keterangan saksi serta bukti yang diperoleh, korban diduga tewas telah melompat dari jembatan Kuranji saat petugas mengamankan rombongan konvoy para pelaku tawuran 9 Juni 2024 lalu. Meski demikian, polisi tetap menindak lanjut didugaan penyiksaan yang menimpa pelajar itu oleh petugas. 30 personil kepolisian diperiksa Divisi Profesi dan Pengemanan Propang Polda Sumatera Barat. Sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Adis PU yang merupakan temannya pada saat berkonjangan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamatkan itu untuk melompat. Seandainya memang ada perilaku-perilaku yang melanggar atau mungkin berlebihan yang dilakukan tentunya akan dilakukan tidak lanjut. Kita meminta keterangan kurang lebih sekitar 30 personil yang pada saat malam itu bertugas dan mengamankan dari rombongan anak-anak yang diduga melakukan aksi tawuran. Sementara itu, Saudara Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menatakan Kompolnas akan meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Barat terkait dugaan penganiayaan berujung mau tersebut. Kompolnas juga meminta agar dilakukan lidik dan sidik secara profesional untuk mengungkap kasus ini. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penanganan lidik-sidik terkait dengan kasus tersebut. Jika benar anak korban ini meninggal akibat penyiksaan, maka kami mendorong adanya upaya hukum yang tegas kepada anggota yang diduga terlibat. Jadi kami berharap transparan, tidak ditutup-tutupi, sehingga kami akan dapat melihat hasilnya dengan sebenar-benarnya. Penemuan jenazah pelajar berusia 13 tahun di sungai Batang, Kuranji, Kota Padang, jadi sorotan. Tudingan adanya tindak kekerasan oleh polisi menyeruak ke permukaan. Polisi menyebut korban tewas setelah melompat dari atas jembatan Kuranji saat petugas berupaya menangkap rombongan konvoy yang hendak tawuran 9 Juni lalu. Ini disampaikan polisi usai memeriksa sejumlah saksi. Namun pihak keluarga menduga anaknya jadi korban penganiayaan oknum polisi. Keluarga menyebut ada sejumlah luka lebam di tubuh korban, serta saksi yang menyebut bahwa korban sempat mengalami tindak kekerasan oleh polisi. Tentu saja keluarga ketika melapor juga memperlihatkan hasil tanda kekerasan, tetapi ada satu hal yang tidak make sense bagi kami dari pernyataan kepolisian. Kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Juni ketika itu jam setengah 4 pagi. Jadi kalau dia bilang korban melompat saat itu lalu ada yang melihat kenapa tidak ada yang menolong korban dan mayat itu ditemukan sekitar pukul 10 pagi. Bagi kami itu tidak make sense gitu. Karena ada keterangan saksi yang kami temukan bahwa dia sempat awalnya si korban ini berboncengan dengan temannya. Dia diboncengan lalu kemudian dia ditendang, diduga ditendang oleh anggota Sabara Polda Sumber. Lalu mereka terjatuh terpelanting ke arah kiri jalan. Saksi yang mengatakan dia sempat melihat Afif dipukuli begitu. Itu yang keterangan yang dia katakan. Tapi memang saja dalam situasi ini, anak-anak ini saat ini takut untuk memberikan kesaksian karena dia butuh perlindungan dan jaminan keamanan dari kepolisian terhadap mereka. Sementara menindaklanjuti dugaan penganiayaan terhadap korban, Floresta Padang telah meminta keterangan 30 orang personel polisi yang menangani aksi tawuran itu.